Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Atau dosisnya juga berbeda Dan tanaman kita juga yang sedang berbunga Atau muncul atau baru muncul bakal buah kecil Juga berbeda sobat Perlakuan dalam pemupukannya sobat Nah jadi kita akan lihat nanti Kita telah satu-satu tanaman terong kita ini Agar pertumbuhannya dapat maksimal sobat Oke sobat langsung saja kita akan memeriksanya Ketika tanaman kita ini banyak yang baru tumbuh bunga Tentunya kita akan melakukan pemupukan menggunakan pupuk KCL saja sobat Jadi kita mulai saja Kita bisa lihat dari kejauhan seperti ini sobat Bahwa tanaman-tanaman terong saya ini sudah Atau banyak yang mengeluarkan bunga Nah itu sobat seperti itu Rata-rata Berbunga Seperti ini sobat Dan tentunya yang ini Sepertinya sudah Sangat besar buahnya Nah itu juga masih ada yang keluar bunga sobat Namun disini juga kita akan melihat Ada juga Buah yang baru muncul itu sobat Masih kecil Dan ada juga yang masih kuncup seperti ini sobat Jadi sudah berbunga Sudah habis masa bunganya Dan segera akan muncul bakal buah Dan itu pun sangat berbeda Sangat berbeda dalam pemupukannya Dan ini juga Bisa kita lihat sobat Ada buah dan ada bunga sobat Jadi bagaimana dalam mengupuknya Kita akan Langsung saja kita Akan mengupuknya sobat Oke sobat Sudah kita lihat tadi Bagaimana kondisi tanaman terong kita Dimana tanaman terong kita ini Berbagai macam karakternya Pertama ada tanaman terong kita yang sedang berbunga Dan kebanyakan sedang berbunga sobat Dan kedua ada yang Sudah selesai masa berbunganya Dan mengeluarkan bakal buahnya Masih kecil Dan yang terakhir Bahkan ada buah yang sudah besar sobat Nah jadi bagaimana cara memupuknya Nanti kita akan telak Satu persatu Dari mulai yang pertama Jika tanaman kita berbunga Kita akan memupuknya Hanya menggunakan buku KCL sobat Sebanyak satu sendok teh Atau setengah sendok makan Dan Bunga atau bakal buah yang baru muncul Atau buahnya yang masih kecil itu sobat Jadi kita Tambahkan Menggunakan buku NPK Selain buku KCL Kita tambahkan buku NPK Namun dosisnya kita kurangi Satu sendok teh Dari sebelumnya satu sendok makan Menjadi satu Atau setengah sendok makan sobat Atau satu sendok teh Dan yang terakhir Tanaman terong kita Yang sudah berbuah besar Seperti yang kita lihat tadi Kita akan pupuk Menggunakan pupuk NPK Kembali lagi Kesemula Pemupukannya Menggunakan pupuk NPK Sebanyak satu sendok makan sobat Karena Keadaan atau saiznya Sudah besar Jadi menuntut banyak Unsur kali Unsur nitrogen Di dalam pembesaran buahnya sobat Oke sobat Kita akan mulai dari Tanaman Kita yang di depan ini Pemupukannya kita akan mulai dari Tanaman yang sedang berbunga Jadi bagaimana Dalam pemupukannya sobat Jadi kita Atau saya katakan tadi Bahwa tanaman yang sedang berbunga Kita cukup Memupuknya Menggunakan pupuk KCL saja sobat Jadi Tanaman kita ini Sedang banyak menuntut Unsur kalium Untuk Melakukan proses Pembungaannya ini sobat Dan Nanti kita akan Berikan pupuk Kaliumnya Atau pupuk KCLnya Sebanyak satu sendok makan sobat Nah jadi di depan ini Kita bisa lihat Sobat Sedang berbunga Dan tentunya Selain kita Memupuk Jadi Sekaligus Kita akan Melakukan Rawatan yang lain sobat Jadi kita lihat disini Keadaan tanaman kita Sangat Rimbun Atau pohonnya Sangat rimbun Dan banyak Pohon atau daun-daun Yang sedang Ada Atau sudah Ber Atau tua sobat Jadi kita bisa lihat Ini kita akan Buang saja Nah ini sobat Seperti ini Ini kita buang Ini kita buang Nah ini sobat Jadi Jangan terlalu banyak Ini tunas air Kita buang saja Sobat Nah ini sobat Ini juga Jika terlalu banyak daun Nanti Pertumbuhan dari bunga kita Tidak akan maksimal Dan cenderung Nanti akan Berebut Makanan Atau nutrisi Yang berada di dalam Media Dan akan mengakibatkan Bunga kita ini Akan rontok Sobat Nah jadi Langsung saja Kita akan memupuknya Dengan pupuk KCL Seperti ini sobat Ini pupuknya Satu sendok teh Jadi kita taburkan Jadi kita taburkan saja Sobat Nah seperti ini sobat Selesai Jadi Insya Allah Akan Menjadi Atau terjadi perubahan Nanti bunga Nanti bunga seperti ini Akan bakal menjadi Buah Kita akan tunggu Satu minggu ke depan Saya yakin Insya Allah Akan berubah menjadi Bakal buah Sobat Nah jadi seperti itulah sobat Bagaimana Pemupukan Pada tanaman kita Yang sedang Berbunga Sobat Nah nanti kita akan lanjutkan Ke Tanaman yang Sedang Berbuah Namun buahnya Baru muncul Atau kecil sobat Oke sobat Sekarang kita Berada di Depan tanaman Telong kita Yang Keadaannya Sudah Berbuah Nah jadi Seperti ini Saya perlihatkan Jadi buahnya Masih Kecil Mungkin ini Hanya Berusia Empat hari Atau lima hari Sobat Seperti ini Dan bisa kita juga lihat Dalam satu pohon ini Ada juga yang sedang Berbunga Sobat Seperti ini Bunganya Nah jadi disinilah Perlu kita Ketelitian dalam Memupuknya Sobat Jadi disini kita akan Pupuk menggunakan Dua jenis pupuk Yaitu NPK Dan pupuk KCL Karena Tanaman kita ini Sedang berbunga Dan berbuah Sobat Lain hal Kita yang Tanaman pertama kita tadi Tanaman kita Hanya berbunga Jadi kita gunakan Pupuk KCL saja Namun disini Keadaannya berbeda Tanaman kita Sedang berbunga Dan Berbuah Sobat Nah jadi Seperti ini Pupuk KCL nya Tetap Kita gunakan Satu Sendok T Jadi kita Taburkan saja Sobat Nah ini Sobat Seperti itu Nah jadi itu Lihat Sobat Ada Bunga yang Rontok Karena Diakibatkan Hujan Jadi Di tempat saya ini Keadaannya Hujan terus menerus Sobat Jadi kita bisa Lihat dari daunnya Sangat basah Sekali Sobat Dan pagi hari ini Baru Berhenti Hujannya Karena hujan dari malam Dan selanjutnya Sobat Kita akan Memupuknya Menggunakan Pupuk NPK Namun disini Pupuk NPK nya Kita kurangi Sebanyak Setengah sendok Makan saja Atau Satu sendok teh Jadi kita Langsung saja Kita taburkan Sobat Seperti ini Nah itu Sobat Jadi seperti itu saja Pemupukan kita Yang kedua Dimana Keadaan tanaman kita Sedang Berbunga Dan Berbuah Sobat Dan perlu kita Lakukan juga Seperti ini Sobat Daun-daun yang Sudah Tua Kita harus buang Kita harus pangkas Jangan terlalu banyak Karena Jika terlalu banyak Akan Mengganggu Pertanaman Atau pertumbuhan Tanaman kita Terutama Dalam Pembesaran Buahnya Sobat Jadi kita kurangi Seperti ini Jadi Sudah terlihat Sobat Sinar matahari pun Bisa masuk Dan tentunya Nutrisi yang diserap Akan fokus Hanya Ke Bunga Dan Buahnya Saja Sobat Jadi seperti itu Kita kurangi Seperti ini Jadi Kita lihat Tanaman kita Sudah Sangat cantik Jadi Satu pohon Indukannya Besar Hanya dua cabang Kita naikkan Dan disini Ada Dua cabang lagi Disini ada dua cabang lagi Sobat Jadi jika Nanti akan Berbuah Dan buahnya Bagus Akan sangat Indah sekali Sangat cantik Akan bergelantungan Satu Yang ini akan Satu Dan ini satu Sobat Dan Tentunya Jangan terlalu banyak Memelihara buah Jika ingin Mendapatkan buah Yang berkualitas Oke Sobat Kita lanjutkan Terhadap Keadaan Tanaman terong kita Yang sedang Berbuah Dan buahnya Sudah besar Sobat Oke Sobat Langsung saja Let's go Ya oke Sobat Jadi Yang terakhir Kita Pada tanaman Terong kita Yang sedang berbuah Sudah besar Buahnya Size nya Jadi kita bisa lihat Itu Sobat Ini Kita bisa lihat Buahnya pun Sudah besar Dan tentunya Jika buah Sudah besar itu Membutuhkan Asupan Nutrisi Yang sangat Besar pula Dalam Proses Pembesarannya Sobat Jadi kita Akan melakukan Pemupukannya Sama Seperti yang Sedang berbuah Kecil tadi Menggunakan Bupuk KCL Satu sendok T Kita Taburkan Saja Namun disini Kita Menggunakan Bupuk NPK nya Sebanyak Sebanyak Satu sendok Makan Jadi Seperti ini Jadi agak Banyak Jadi kalau Jika tadi Buah kecil Kita Menggunakan NPK nya Hanya Setengah sendok Makan Saja Jadi Sekarang Kita akan Menggunakan Bupuk NPK nya Sebanyak Satu sendok Makan Sobat Langsung saja Kita Jadi Seperti itulah Bagaimana Kita Melakukan Pemupukan Dengan Teliti Dan Baik Jadi Tidak Sembarangan Sobat Kita Mempupuk Hasil kita Pupuk Saja Menggunakan Pupuk Yang Kita Meliki Atau Yang Sudah Tersedia Namun Disini Kita Harus Menggunakan Hitung Atau Kita Menggunakan Rumus Kita Lihat Kondisi Tanaman Kita Jadi Insyaallah Tanaman Kita Tidak Akan Terganggu Dalam Pertumbuhannya Sobat Nah Disini Jadi Timbul Pertanyaan Sobat Jadi Bagaimana Pak Jika Tanaman Kita Atau Tanaman Terong Kita Belum Berbunga Belum Berbuah Maupun Buahnya Belum Muncul Nah Jadi Kita Akan Memumpuk Kembali Lagi Menggunakan Pupuk NPK Saja Sobat Pupuk NPK Sebanyak Satu Sendok Makan Jadi Seperti Itu Saja Sobat Tunggu Sampai Tanaman Kita Mengeluarkan Bunga Dan Jika Sudah Mengeluarkan Bunga Kita Tambahkan Pupuk KCL Oke Sobat Jadi Seperti Itulah Pagi Hari Ini Bagaimana Kita Sudah Melakukan Perawatan Routine Pada Tanaman Terong Kita Di Mana Tanaman Terong Kita Ini Sudah Ada Yang Sudah Berbuah Berbunga Dan Bahkan Baru Muncul Bakal Buahnya Sobat Insya Allah Akan Menambah Referensi Sobat Sobat Dimanapun Berada Dalam Merawat Tanaman Terong Khususnya Terong Selamat 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 pagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Tabulampot